Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak gimana kabarnya semoga semua baik-baik saja Amin Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri nama Bapak Muhammad Bapak disini ditugaskan mendampingi kalian dalam belajar agama Islam yang pertama kita pelajari adalah kisah ketawal adanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam penguasa negeri Habasya yang bernama Abraha hendak menghancurkan Kaabah dengan pasukan gajah namun ketika pasukan gajah hendak merobohkan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim burung ababil yang membawa batu panas untuk dilemparkan kepada pasukan gajah seluruh pasukan Abraha pun meninggal Peris dan peristiwa itu pun dikenal sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam yang disebut juga dengan tahun gajah Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Robiul Awal Nabi Muhammad ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim Ketika ibu Nabi Muhammad hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Sam Dalam perjalanan pulang, ayah Nabi Muhammad sakit dan akhirnya wapat di kota Yastrib Nabi Muhammad tidak disusui ibunya Sesuai adab yang ada, akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Ashadiyah hingga usia 2 tahun dan diasuh hingga usia 4 tahun Setelah Nabi Muhammad s.a.w. usia 4 tahun, Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada ibunya Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad s.a.w. diajak ibunya berjiarah ke makam ayahnya di Yastrib Dalam perjalanan pulang ke kota Mekah, ibunya sakit dan akhirnya wapat Ibu Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Ketika Nabi Muhammad hampir usia 8 tahun, kakeknya wapat Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib Masa pertumbuhan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang saleh, sopan dalam bersikap dan jujur dalam berbicara Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Sam Ketika singgah di Busroh dan bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bukhoiroh Dia berpesan kepada Abu Talib agar berhati-hati menjaga Nabi Muhammad Menurut Bukhoiroh, dalam diri Nabi Muhammad s.a.w. ada tanda kenabian Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun Meneladani perilaku Nabi Muhammad s.a.w. Sidik Sidik artinya jujur Al-hilmu artinya penyantun Tawadu artinya rendah hati Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin Yang artinya orang terpercaya Nah itulah tadi penjelasan Tentang ketawadanan Nabi Muhammad s.a.w. Sekarang tugas kalian menuliskan nama lengkap Nabi yang tadi Bapak ceritakan Buatlah seindah mungkin Demikian materi yang Bapak berikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Bapak Gimana kabarnya Semoga kalian sehat-sehat semua Di pelajaran kedua Bapak akan memberikan penjelasan tentang Kasih sayang Allah s.w.t Sifat 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 Allah s.w.t Yang mahumura Lagi maha mengasihi setiap makhluknya Disebut ar-rohman Rahmat Allah s.w.t Meniputi segala sesuatu Baik yang ada di dunia Dan di akhirat Allah s.w.t Akan mengasihi kita Jika kita pun selalu mengasihi Semua makhluk ciptaannya Sifat Allah s.w.t Ar-rohim Ar-rohim artinya maha penyayang Ar-rohim merupakan sifat Allah s.w.t Yang berarti maha penyayang Kasih sayang Allah s.w.t Meliputi rahmatnya bagi orang-orang beriman Sedangkan orang-orang tidak beriman Tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah s.w.t Nah jika selalu ingin disayang Allah Kita harus selalu beriman dan bertakwa kepadanya Kita harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya Ini adalah bukti Allah bersifat ar-rohman dan ar-rohim Allah menciptakan bulan Bintang Bintang Bumi Awan Tumbuhan Hewan Dan banyak lagi yang lainnya Kewajiban Kewajiban Berbakti kepada orang tua Dan Allah s.w.t Telah memerintahkan Agar kamu jangan menyembah selain Allah Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Janganlah sekali-sekali engkau mengatakan kepadanya perkataan A Janganlah engkau mentak ibu dan bapak Dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik Bagus Berikut contoh kasih sayang Berolahraga adalah contoh kasih sayang terhadap diri sendiri Menjenguk teman yang sakit adalah contoh kasih sayang terhadap teman Menyiram tanaman adalah contoh peduli dengan alam sekitar Demikianlah penjelasan bapak tentang kasih sayang Allah Sekarang tugas untuk anak-anak Isilah pertanyaan di bawah ini 1. Arohman artinya titik-titik 2. Arohim artinya titik-titik Selamat mengerjakan Sampai ketemu minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Terima kasih.